Intro Oke, selamat datang di channel saya, nama saya Mega Hari ini saya minta ditemenin untuk belanja ke Asian Market Ini biasa, saya udah siap troli, ini udah mulai panas di luar Kemarin kan di video sebelumnya nih yang ini, kita belanja di Target, sualayan Amerika Nah, sekarang ini kita mau ke Asian Market Jaraknya lumayan deket, dan kita sekarang di New York Sebutannya udah relax, social distancing, dan nanti tanggal 15 Juni akan siap untuk dibuka lagi kotanya Jadi, saya udah nggak belanja bulanan lagi Semua orang di sini belanjanya normal lagi Seperlunya seminggu, dua minggu Nanti kamu bisa lihat bedanya Asian Market di sini Dan yang kemarin itu American Supermarket Kamu ditonton lagi ya video yang kemarin Karena kamu akan lihat bedanya Buat saya pribadi yang suka masakan Indonesia juga Tapi anak saya juga suka makanan sini gitu Jadi, saya memang harus ke dua tempat Nggak bisa saya cuma belanja di Asian Market Atau cuma di Target, di American Market gitu Jalanan masih sepi Saya tetap nggak ngeliat anak-anak main keluar Padahal ini udah mulai summer, udah mulai panas Biasanya rame banget Nah, ini saya udah sampai Nggak begitu jauh memang dari rumah saya Asian Market ini Beruntung banget saya Ini kita ke Sky Market Terakhir saya ke sini Barang-barang Indonesia banyak yang abis Kita lihat, masih kosong apa enggak Ini lorong Indomie Abis, masih abis ternyata Yang lain masih ada Cuma semua Indomie kosong Semoga kecap sama saus ABC ada ya Kemarin tuh sempet kosong juga Nah, saya mau tunjukin kamu Di sini ada duran Tapi frozen 15 dolar untuk beberapa potong Nah, ini bagian cabai, herbs gitu Itu ada serai Jadi, semuanya mereka frozen Sereh Lengkuas Apalagi tuh Jahe Daun pisang Daun pandan Semuanya di sini lengkap Tapi frozen Ini juga yang bikin saya punya ide Kemarin ketika sebulan Nggak bisa keluar semua Sayur-sayuran Yang penting-penting Yang kira-kira nggak tahan sebulan Itu saya bersihin Juga saya masukin ke freezer Karena memang ternyata awet Ini ada belimbing sayur Ini ada belimbing sayur 1,79 dolar Ini sebelahnya ada apa itu Ada frozen pete Mantap Nah, ini berbagai macam kelapa Dari santan, serut Itu juga ada kesava Apa itu namanya Singkong, serut Pokoknya semuanya lengkap Frozen Kelapa muda ada Ubi Talus Pokoknya You name it Kita semua ada di sini Frozen Jadi yang namanya Asian market Dari semua negara Itu ada Ini teh botol Dan atasnya tadi Teh-teh dari negara mana Saya kurang ngeh juga Harganya teh botol 2 pack 6 dolar Ini minyak Nah, minyak juga Macem-macem Ada peanut oil Pokoknya Yang khas Asia Ada di sini Kamu gak akan bisa nemuin Peanut oil kayaknya Di target kemarin Ini mulai di Lorong Bahan-bahan makan Indonesia Ini kerupuk Kerupuk udang Kerupuk putih Lengkap semuanya Ini bagian kecap-kecap Alhamdulillah Kecap banget udah ada Kita ambil Gula jawa Kakao Itu apa tuh Ini ada balacan Bumbu gado-gado Bumbu sate Bumbu ketoprak Pokoknya lengkap di sini Cuma harganya 3,29 dolar Buat 1 kali makan Lumayan kan Intinya lengkap Asal mau bayar Ini sirup-sirup Andaikan ada campolai Sayangnya gak ada Tapi sirup sirsak pun ada Ini saus Saus ABC Udah restock Kemarin tuh kosong Wisman Ini apa nih Saya gak tau ini yang kosong apa Banyak banget bahan makan Indonesia Yang kosong Blue band kosong Ini tolak angin Segala macam Bumbu instan Lengkap Ada serundeng 2 dolar Pondan Untuk bikin kue-kue instan Juga ada Brown sugar Gula jawa Nah ini Semuanya Saos-saos Ala Asia Dari Thailand Korea Jepang Cina Semuanya lengkap Kalau kemarin di Target Sardin itu adanya tuna doang Kecil Disini ada Kayak di Indonesia Makarel Ini yang suka bubble tea Semua ada Segala macam tepung Dari negara manapun Jenis apapun Lengkap Ini berbagai jenis Cabai-cabean kering Yang besar Yang kecil Sichuan pepper Atau anda liman Gak tau itu sebenarnya Sama gak sih Segala macam jenis tahu Import Lokal Produk Dairinya Susu sama Kayak di Target Di American Supermarket Sama aja Fresh milk Atau UHT Pilihan kamu Pilihannya antara Segalon Atau setengah galon Udah Ini Frozen dessertnya Dari berbagai negara Di Asia Pastinya Fresh noodles Mie Lokal Ini Biasanya Berbagai jenis Lengkap Pokoknya Semua ada Udon Atau Hong Kong Style Apapun Ini Fish marketnya Segala macam Seafood Dia Ada yang Benar-benar Fresh Ada yang Frozen Kita bisa pilih Kalau kemarin Di American Supermarket Ditarget Semuanya Frozen Kalau disini Bahkan masih ada yang hidup Langsung Dipesiangin Disini Jadi ada Bapak-bapak Yang bantu Kalau kamu Suka Adventurous Sama seafood Segalanya Ada Ini ada Kodok Nggak tega Yang ngeliatnya Ya Allah Ya Beginilah Asian market Ada beberapa Yang bikin Saya agak sedih Ngeliat Ada kura-kura Kecil Oh my God Masih pada hidup Ini Daging-dagingnya Campur Semua Nanti Lain kali lagi Saya akan ajak kamu Ke Halal Sualayan Untuk beli-beli Daging Bacarnya Juga siap Buat bantu kita Ya beginilah Nah ini Cabai Fresh 6 dolar Toge Itu Daun kemangi Daun-daunan Nah ini Daun jeruk Itu harganya Hampir 7 dolar Dikit Dikit itu Dikit banget Nah ini Bawang bombay 0,99 Nggak sampai 1 dolar Per pound Dan Bawang merah 3 dolar Per pound Jadi bawang merah Ini Harganya 3 kali lipat Dari bawang bombay Jadi kalau kita bikin sambal Ayam gitu Itu kayak Sambal pakai ayam Bukan ayam pakai sambal Karena mahalan sambalnya Senengnya Di Asian market itu Sayurnya Fresh Seger Seger Segala macam Segala macam jenis Ada Dari daun-daun Ginseng Pokoknya kalau kamu makan Kayak di Shaburi Itu semua ada disini Ini ada kangkung Berbagai macam Timun Pare Untuk tomat Itu disini ada 3 macam jenis Yang biasa Kayak gini Yang berbatang Sama itu ada yang besar Nah itu harganya Beda-beda Bener-bener tergantung musim Ini dia nih Harta paling berharga Kacang panjang Mahal banget 3,5 dolar Per pound Nah kalau di Asian market Ini semua Yaudah Udah di plastik-plastik Kayak gini Tapi ya belum dicuci ya Beda sama Yang di target Semua udah dicuci Tinggal masak Buah-buahan Disini jenisnya Banyak banget Sama lah Kayak disualain Indonesia ya Ini Hagendash Murah banget 10 dolar Dapat 2 Yang gede Nah kita udah Siap Mau pulang Ini Kasirnya Gak ada Yang atur Harus Jarak 6 feet Gitu Per orang Jadi bener-bener Ya masing-masing Aja Ini cemilan-cemilannya Saya jarang beli cemilan Disini Karena saya gak ngerti Bahasanya Tapi kayaknya Enak Tapi saya gak berani Beli Itu nyam-nyam Nah itu Beras Kita juga akan Beli beras Hari ini Kita udah selesai Belanja Ini Belanjaannya Ini semua 100 dolar Gak sampai 100 dolar Nanti kita Bongkar ya Di rumah Saya beli apa aja Yuk jalan yuk Udah panas banget Ini perjalanan Panas banget Harus pakai Masker Pengap Cuman ini Masih mending Karena bulan depan Nanti akan ada Heat wave Kita udah sampai Waduh Waduh Anak banget Semuanya sama Belanjaannya Ini 100 dolar Matang Halo balik lagi Sekarang saya udah Di rumah Udah adem Aduh enak banget Di luar Waduh Dan ini Belom puncaknya Ini belanjaan Hari ini Di Asian market Beda banget kan Semuanya Saya belanja Ini juga beda Ini saya mau Bongkar Di Asian market Mereka masih kasih plastik Beda sama Kemarin di American Soalayan Di Target Langsung yang pertama Ini beras Semua beras Yang saya biasa beli Lagi pada naik Semua hampir Blotanya lipat Tapi saya gak pernah khawatir Karena kalau di Amerika Biasanya Di sini di New York Selalu memang ada Harga yang mahal Tapi selalu ada Satu dua barang Yang emang Harganya lebih murah Dan ini yang lagi Lebih murah Saya beli aja Ini saya beli Tepung tapioca Buat bikin cilok Kita ganti cilok Nanti kita bikin video cilok ya Ini Teh sosro Black tea-nya lagi habis Jadi saya beli yang jasmine Jadi tadi itu saya ngeliat Banyak banget produk Indonesia Yang masih kosong Padahal biasanya itu penuh Emi kosong Tadi Emi biasanya Domi penuh Blue band kosong Oh no Terus saya beli tomat Ini saya beli Santan Berbahagia lah Kalian Yang masih bisa Dapetin santan Ini saya beli Emi Ini favorit Buat di Tumis Diboreng Diboreng Bawang putih Nanti saya masukin Tisu di dalamnya Biar lebih awet Sos ABC Udah habis Terus saya beli Ini daun bawang Ini gak ada nih Di target Diboreng Ini Udah kayak buket bunga kan Daun coriander Apa ya Bahasa Indonesia Bawang merah Ini Saya sebenarnya Gak perlu sayur lagi Karena saya masih banyak Frozen Mi Vege Tapi saya mau beli Ini satu aja Buat nanti kita bikin cake Kita mau Saya pengen bikin video Tentang Cake sayuran Terus nih Pes Asham Disini jadi Bisa beli kotakan yang gini Bisa beli Satuan Tapi kalau lagi summer Mendingan beli kotakan Ini Ooyong Anak saya suka Pisang Kalau jadi Saya pengen bikin Es pisang ijo Cuman kita lihat aja nanti Ujung-ujungnya es pisang ijo Apa pisang goreng Kecap bango Saya beli susu Ini susu yang biasa Biasanya saya pakai buat masak Buat puding Kalau buat anak Biasanya yang organik Saya udah ada Di kulkas Udah siap Ini Bumbu favorit saya Si garlic powder Kepake banget buat apapun Sama aja Karena kemarin kita udah borong ikan Di target ini Ayam Ceker ayam Udah segitu Itu semua 100 dolar kurang Tadi kalau gak salah 98 dolar Total semuanya Dan bisa banget ini buat seminggu Gitu loh Bahkan bisa lebih Pokoknya pintar-pintar kamu Intinya kalau kamu disini Bisa masak Itu irit banget Kamu bisa nge-press banget Biaya bulanan Karena emang Yang fleksibel cuma ini Yang lainnya tuh udah fix Nanti kita omongin tentang Biaya hidup di New York ya Oke kalau gitu Segitu aja Saya harus beres-beres Sampai ketemu lagi 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 Sampai ketemu lagi